Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Selamat datang tentunya di channel Pangerang Kodok Nah oke jadi pada kesempatan kali ini kita akan bedah ya tips Buat teman-teman yang mungkin gak punya sampel ya Ketika ingin berjualan di tiktok update ya tentunya Yang pertama memang adalah niat teman-teman ya Kemudian yang kedua ya tips yang kedua Teman-teman bisa menggunakan sampel-sampel yang ada di rumah ya Jadi ya sebelum akun kita berkembang Ya kita belum ada sampel ya kita bisa menggunakan akun produk-produk yang ada di rumah kita ya Nah jadi agar ya kita juga bisa berjualan Karena untuk di tiktok ini kalau kita menggunakan foto produknya Itu sebenarnya juga resikonya untuk akun kita Ya karena kebanyakan yang menggunakan foto produknya Ya itu beresiko berlanggaran teman-teman Nah disini kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi dari tiktok ya Dan oke jadi ini sebagai referensi kita masuk di bagian pusat pesanan afliasi Ya kemarin juga ada sempat penjualan ya Ada komisi 27 ribu Kemudian teman-teman bisa cek ya Produk saya dilihat sekitar 9 ribuan ya Jadi ini tergantung rejeki juga teman-teman ya Ada juga produk yang laku ini sekitar 205 ribu ya Nah selanjutnya kita cek di bagian penghasilan Ya jadi kita cek di bagian pesanan afliasi seperti ini Nah ini juga ada sedikit penghasilan saya dari tiktok ya Nah ini ada sekitar 460 ribu ya Jadi ini 460 ribu kemudian ada 50 pesanan Ya nah ini sebagai referensi dan juga sebagai motivasi buat teman-teman semua Yang untuk fitur monetisasi yang paling efektif untuk di tiktok ini adalah tiktok affiliate program Nah jika kita cek di bagian data performa seperti ini Ya jadi disini juga ada penghasilan saya yang sempat naik juga dulu ya Ini ada di bulan Maret ya teman-teman bisa perhatikan Ada penghasilan sekitar 1,2 juta 122 produk terjual Dan omset penjualan saya di 15 jutaan teman-teman Nah ini sebagai referensi ataupun sebagai motivasi saja buat teman-teman semua Bahwa bermodalkan hp kemudian kita main tiktok seperti ini Ini kita bisa mendapatkan penghasilan seperti ini Dan oke jadi terkhusus buat teman-teman yang mungkin gak punya sampel Ya teman-teman bisa menggunakan sampel-sampel yang ada di rumah kita Ya jadi saya juga seperti ini ya Jadi saya juga menggunakan sampel-sampel yang saya punya Dan alhamdulillah kemarin juga ada sampel gratis yang sudah saya dapatkan juga Nah intinya ketika kita Yang terpenting adalah fokus konten dulu ya Walaupun satu produk sebenarnya gak masalah Banyak sekali konten kreator yang menggunakan satu produk Dan terbukti itu juga sudah berhasil Nah sebagai referensi contohnya ya Teman perkakas disini Jadi beliau ini hanya mempromosikan satu produk saja Ya ini adalah selang regulator gas ya Jadi bahkan juga omset beliau ini juga lumayan besar Dan penontonnya juga gak main-main Teman-teman bisa cek saja disini Ya nah teman-teman bisa cek Ada 9,9 juta view 11,9 juta view ya Jadi hanya masyarakat yang namanya adalah selang regulator saja Ya dari situ kita bisa melihat bahwa Yang terpenting adalah niat terlebih dahulu Ya jadi kalau kita memang benar-benar niat jualan di tiktok update ini Ya bisa ada peluangnya Walaupun kita hanya bermodalkan hp saja Dan buat teman-teman yang mungkin belum memiliki sebuah sampel Ya kita bisa memanfaatkan sampel-sampel yang ada di rumah Nah nanti seiring kita aktif di tiktok ya maka ketika kita minta sampel gratis itu juga bisa diterima Ya jadi biasanya si seller itu juga bisa melihat keaktifan kita Nah contohnya disini saya juga sudah mendapatkan beberapa sampel yang sudah saya dapatkan Ya nah disini statusnya juga sudah selesai seperti ini ya Jadi sebenarnya untuk mengajukan sampel sendiri Yaitu buat teman-teman jangan pernah menyerah ya Jadi selain kita juga harus aktif kita juga jangan pernah menyerah Intinya ketika kita hanya menggunakan satu produk saja Itu kita harus memiliki teknik ataupun cara ya Ya ini adalah yang pertama ya kita bisa review Kemudian yang kedua kita bisa bercerita Jadi kita bisa bercerita seolah-olah yang meyakinkan untuk si pembeli Nah kemudian disini juga ada showcase Nanti jika teman-teman sudah aktif untuk showcase-nya silahkan diaktifkan saja Karena dari showcase ini juga akan tercatat ya Untuk total penjualan kita Nah intinya ketika kita ingin jualan di tiktok affiliate program ini Yang pertama adalah niat ya Kalau kita sudah niat dan juga konsisten Insya Allah juga nanti akan ada seller-seller yang mungkin Bisa mengajak bergabung ataupun berkolaborasi Nah contohnya di kotak masuk saya disini Jadi tadi oke ya Nah ini ada kotak masuk dari pesan toko Dimana mereka juga ingin mengajukan untuk kolaborasi Jadi dari pesan toko disini banyak sekali yang ingin mengajukan kolaborasi Nah teman-teman bisa dicek ya Halo kakak kami ingin mengundang Nah seperti itu ya Jadi ada manfaat tersendiri ketika kita rajin dan juga fokus pada tiktok ini Nah nanti disini juga ada undangan kolaborasi Ya teman-teman juga bisa dicek ya Jadi dari dicek disini juga banyak sekali Seller-seller yang menawarkan untuk produknya Ya tetapi ya ini kalau untuk pertama Nah pertama campuran gak masalah untuk topiknya Tetapi nanti kalau sudah dapat kira-kira penjualan yang tertinggi Nanti teman-teman bisa cek di bagian penghasilan seperti ini Jadi produk apa sih yang penjualan paling tinggi Ya teman-teman bisa fokuskan disitu Nanti teman-teman bisa masuk di bagian pusat pesanan afliasi Ya nah nanti di penjualan tertinggi teman-teman Itulah yang ditetapkan sebagai topik ataupun tema kontennya Nah karena saya di awal memang di bagian dari fashion penjualan terbanyak saya Dan karena saya laki-laki ya jadi saya juga seorang kreator Jadi ya mau gak mau saya ubah Karena kalau saya promosikan untuk pakaian itu agak kurang cocok Tapi kalau di bagian elektronik ya Ini sangat cocok karena saya juga ya perlu untuk alat-alat konten juga Ya jadi seperti itu Oke ya jadi teach buat teman-teman semua yang mungkin gak punya sampel Kita bisa manfaatkan sampel yang ada di rumah kita Selagi produk itu sama Ya itu gak masalah Ya mirip Yang terpenting jangan mirip ya Kalau sama produknya sama Merknya sama Bisa kita tambahkan untuk videonya Contohnya seperti ini ya Nah Nah jadi Jadi produk yang kita pasarkan Untuk di tiktok update program Ini juga harus sama Karena kalau gak sama Itu akan terdeteksi konten Ataupun produk tidak relevan Ya jadi seperti itu Nah syarat yang utama memang untuk di tiktok ini Adalah kita wajib memiliki sebuah sampel Ya kita bisa manfaatkan sampel-sampel yang ada di rumah kita Ya yang kita miliki ada kipas angin Ya kita bisa pasarkan kipas angin Tetapi dengan merek produk yang sama Ya nanti teman-teman bisa cari nih Carinya nanti teman-teman bisa masuk di bagian toko Nah misalkan kipas angin Nanti teman-teman misalkan adanya kipas angin duduk Ya teman-teman bisa ketikkan saja Kipas angin duduk Ya duduk seperti ini Jadi teman-teman bisa cari nih Referensi kipas angin yang kita miliki itu seperti apa Ya jadi kan banyak model nih Ya jadi seperti itu Jadi intinya Mulai saja dulu Kemudian juga Kalau memang produknya gak ada di tiktok Ya teman-teman upload saja Gak masalah Kita gak menampilkan produk Gak masalah Ya Yang terpenting kita aktif dulu Nanti kalau sudah banyak videonya Sudah banyak pengikutnya Maka kita juga bisa mengajukan Untuk sampel gratis Dan kalau mengajukan sampel gratis Juga jangan Putus asa ya Kita juga harus terus mengajukan sampel gratis Misalkan satu toko ditolak Ya kita bisa Masuk ke toko yang lainnya Ya jadi seperti itu Buat teman-teman semua Jadi yang gak punya sampel produk Kita bisa manfaatkan Produk yang ada di rumah kita Bisa kita Sebagai bahan Seperti ini Ya nanti ketika Teman-teman sudah Banyak penjualan Ada komisi Nah teman-teman bisa Beli putarkan lagi Ya bisa beli produk Dan sisanya ya Bisa digunakan Untuk promosi ya Oke jadi seperti itu saja Tips yang bisa Saya sampaikan Kepada teman-teman Yang mungkin gak memiliki Sebuah sampel produk Jadi ya kita bisa Manfaatkan produk-produk Yang ada di rumah kita Oke seperti itu saja Terima kasih Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati